Terima kasih ada masih bersama kami dalam Tajong Berita Jember. Pemirsa peringati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, karyawan rumah sakit daerah Dr. Subandi secara khusus mengenakan baju adat nasional. Hal ini dilakukan untuk menghormati dan mengenang jasa para pahlawan. Selain memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, perayaan ini sekaligus memeriahkan hari ulang tahun rumah sakit daerah Dr. Subandi. Menariknya, tak hanya berpakaian baju adat, namun sebagian wajah dari para karyawan pun dihiasi cat hitam dan hijau seperti pejuang yang hendak turun di medan peperangan. Wajah dan suasana baru yang menghiasi rumah sakit daerah Dr. Subandi ini berlangsung mulai 15 hingga 19 Agustus mendatang. Selain berpenampilan unik, kemeriahan ini juga diikuti oleh lomba-lomba tradisional yang akan digelar Rabu 17 Agustus mendatang. Kemeriahan perayaan ini pun disambut baik oleh para pengunjung. Tak sedikit dari mereka yang mengapresiasi kekreatifan para karyawan dan tenaga kesehatan dalam memperingati kemerdekaan sesuai dengan profesinya. Seru banget ya ngeliatnya, soalnya kan belum pernah ada tuh hal-hal seperti ini. Saya belum pernah melihat hal-hal seperti ini. Menurut saya ini merupakan salah satu bentuk untuk melestarikan kepada masyarakat terkait perjuangan-perjuangan para pahlawan saat sebelum kemerdekaan. Seru banget sih. Harapannya dengan adanya kegiatan tersebut untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berhasil melawan dan memerdekakan negara ini. Kita berdasarkan surat edaran Direktur memakai baju perjuangan, baju adat atau baju daerah nasional yang ada di wilayah Republik Indonesia ini untuk memberikan dan mengingat kepadakan kita semua tentang jasa para pahlawan kita termasuk Bapak Dr. Subandi yang telah merintis berdirinya Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Untuk itu kami semua memberikan tampilan yang berbeda, yang tentunya semangat ini akan diiringi dengan semangat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang datang di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV, melaporkan.